Tanaman adenium memerlukan unsur hara makro yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan pembentukan yang optimal Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman adenium merupakan hal yang mutlak dilakukan karena pada umumnya penanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot Ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas dan semakin lama semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman adenium Halo teman hobis Saya Trisuma dan selamat datang di channel youtube Trisuma adenium Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel youtube Trisuma adenium Dengan selalu menonton video-video di channel ini Untuk pertumbuhan pembesaran tanaman adenium Salah satu unsur hara yang dibutuhkannya adalah hara nitrogen Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium Sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang dan daun Nitrogen Berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis Beberapa jenis sumber nitrogen yang mudah didapat Dan sering digunakan sebagai pupuk dasar di media tanam oleh para penghobi adenium Adalah pupuk kandang dan kompos daun Dan untuk pupuk tambahannya pun sangat mudah didapat Baik pupuk kimia, pupuk organik cair maupun pupuk organik padat Selain kegunaannya yang cukup banyak bagi pertumbuhan adenium Kandungan nitrogen apabila diberikan berlebih akan berdampak buruk Terutama bagi pertumbuhan adenium Khususnya bagi teman hobis penyuka jenis adenium karakter seperti arabicum dan thaisoko Gampak dari pemberian nitrogen yang berlebih Daun menjadi besar Jarak tumbuh daun atau internot daun jauh Bonggol atau kodex lebih berair Pertumbuhan daun semakin cepat Yang mana semakin cepat tumbuh daun Maka semakin cepat pula cabang adenium bertambah panjang Dan tanaman adenium seolah-olah pertumbuhannya semakin cepat tinggi Dibanding pelebaran batang atau kodex Karena dampak pertumbuhan seperti inilah Maka banyak penghobi adenium mengurangi Bahkan ada yang menghindari pemberian pupuk yang mengandung nitrogen Dan efek yang paling fatal dari kelebihan pemberian nitrogen adalah Imunitas atau daya tahan terhadap penyakit menurun terutama saat musim hujan Tetapi apabila kita tidak memberi atau menyediakan hara nitrogen baik pupuk dasar di dalam media Ataupun tidak memberikan pupuk tambahan nitrogen untuk tanaman adenium Ini pun akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan adenium Ukuran daun-daun jadi lebih kecil, batang atau kodex susah membesar Kadang ada daun-daun adenium yang kusam agak kemerahan dan kekuningan Sebagai tanda daun adeniumnya kekurangan klorofil Pertumbuhan dan pembesaran adenium pun akan susah didapat Dari sekian banyak dampak dari kelebihan dan kekurangan pemberian hara nitrogen Pemberian hara nitrogen haruslah dilakukan Karena nitrogen adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembentukan adenium kita Terutama bagi penyuka jenis adenium karakter seperti arabicum dan thaisoko Berilah hara nitrogen yang seimbang dengan kebutuhannya Tapi tidak hanya hara nitrogen saja yang diberikan Unsur hara makro lainnya pun haruslah diberikan juga seperti fosfor dan kalium Tentunya kandungannya pun disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman adenium kita Sebagai contoh, untuk fase vegetatif atau pembesaran, gunakanlah kombinasi nitrogen dan kalium yang lebih dominan Nitrogen sebagai pemicu pembesaran tanaman Dan kalium agar memperkuat imunitas adenium Agar tidak mudah terserang penyakit dan memperkuat batang Tapi unsur hara fosfor haruslah ada juga Walaupun kandungannya lebih sedikit dari nitrogen dan kalium Sebagai perangsang pertumbuhan akar Bagi teman hobis yang senang merawat adenium dari kecil Pemberian hara nitrogen Sangatlah diperlukan untuk pembesaran adenium Tanda yang paling gampang, dalam melihat kondisi tanaman adenium kelebihan atau kekurangan nitrogen Lihatlah bentuk dan pertumbuhan daunnya Apabila terlihat besar dan cepat tumbuh daun baru Ini tandanya tanaman kita sudah tercukupi kebutuhan nitrogennya Kalau terlalu besar dan terlalu cepat tumbuh daun baru Berarti hara nitrogen yang diserap sudah berlebih Begitu juga sebaliknya Bila daun terlihat lebih kecil dari biasanya Pertumbuhan pembesarannya dirasa kurang atau kerdil Daun terlihat kusam ada yang hijau kemerahan atau kekuningan Ini tanda tanaman adenium kita kekurangan asupan hara nitrogen Rubahlah komposisi media tanam Terutama media tanam yang mengandung nitrogen seperti pupuk kandang atau kompos Atau bisa juga dengan merubah cara dan jenis pupuk tambahannya Tapi saya lebih menyarankan merubah komposisi media tanam Agar ketersediaan pupuk dasar yang mengandung nitrogen tidak berlebih Tapi tetap harus ada media tanam yang mengandung nitrogen Jangan sampai jumlahnya berlebih Setelah komposisi media tanamnya sesuai Dengan pertumbuhan adenium yang kita inginkan Barulah kita tinggal menambahkan dengan pupuk lanjutan atau tambahan apabila dirasa kurang Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium Semoga bermanfaat Tekan tombol jempol ke atas apabila suka Dan bagikan ke teman-teman Anda Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!